Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 11 Jihan Lim yang tahu maksud kata-kata Pak Kiong Leong Menjawab, aku yakin Pangcu akan menyambut gembira Barangkali dunia persilatan harus menyaksikan munculnya kembali naga utara dan harimau selatan seperti dulu Ah, kami berdua sudah menjadi kakek-kakek Barangkali yang bakal muncul hanyalah naga sempoyongan dan harimau empong Berjalan sambil berbincang, tak terasa mereka sudah sampai ke lambung gunung Waktu itulah mendadak dari balik lekuk gunung terdengar suara anak-anak yang sedang membentak-membentak Pak Kiong Leong kenal suara itu adalah suara cucu-cucunya, tapi terdengar pula suara seorang anak perempuan Tentu anak-anak nakal itu sedang latihan, kata Jihan Lim Goan SWE, kau tidak ingin melihat mereka? Baiklah kulihat mereka Saudara Ji, kau jalan lebih dulu, nanti aku menyusul ke markas Baik, Goan SWE Dengan langkah ringan sambil merunduk-runduk, Pak Kiong Leong diam-diam mendekati suara anak-anak itulah tidak langsung memperlihatkan diri Melainkan bersembunyi di balik sebatang pohon besar untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi Tempat itu adalah sebuah dataran kecil berlapis rumput, udara segar mengalir sehingga cocok untuk tempat latihan silat Pak Kiong Leong tersenyum sendiri melihat seorang bocah lelaki berusia 11 tahun tengah berlatih silat melawan seorang anak perempuan berusia kira-kira 9 tahun Bocah lelaki itu bergerak tangkas dan lincah, serangannya datang beruntun dalam serangkaian jurus dasar yang dikuasainya dengan baik Kemantapan Tenaganya pun nampak cukup berlebih untuk anak-anak seusia dia Tetapi bocah perempuan itu pun mencengangkan Pak Kiong Leong Meskipun kalah tenaga, ia sudah pandai memanfaatkan kelincahannya lah tidak mau mementur tenaga lawannya Tapi lebih suka mengolak dan membalas menyerang selincah burung gereja menyambar belalang Serangannya lebih banyak menggunakan ujung jari daripada kepalanya Dengan sasaran bagian-bagian tubuh yang lemah, ia juga pandai menggunakan tendangan berantai sambil menggeser tubuh Sehingga memaksa si bocah lelaki harus ikut berputar-putar Pada suatu kesempatan, gadis cilik itu menendang dada dengan tendangan miring Si bocah lelaki agak mendoyongkan tubuh ke belakang sambil menepis dengan tangan kiri Sementara punggung tinju kanannya dihantamkan ke lutut lawannya Dalam pertarungan anak-anak kecil, semuanya itu tidak lebih dari adu keterampilan jurus Kalau jah, Goan Lihai yang melakukannya, pukulan ketempurung lutut itu bisa meremukan tulang Sebagian guru silat juga mengajarkan untuk memukul pergelangan kaki musuh Dengan akibat yang sama, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa lengannya pendek Terdengar si gadis cilik berseru, Ahai, kau ulangi lagi jurus kunomu itu Si bocah Ahai menjaga kalau-kalau si gadis cilik melanjutkan tendangan berantainya dengan Sin Leong Pabwe Naga mengibaskan ekor, tendangan ke kepala Ternyata dugaannya meleset, lawannya dengan tangkas membungkuk sambil memutar tubuh, menyapu ke arah kuda-kudanya Kaki Ahai memang kurang kokoh menempel tanah saat itu, karena tubuhnya banyak doyong ke belakang, maka tersapulah ia sehingga roboh Sapuan gadis cilik itu juga istimewa, bukan sekedar menyapu tapi juga sedikit mencongkel sehingga robohnya lawan lebih hebat daripada kalau disapu secara biasa Ternyata dugaannya meleset, lawannya dengan tangkas membungkuk sambil memutar tubuh, menyapu ke arah kuda-kudanya Di balik pohon, Pak Kiong Leong tersenyum melihatnya Pikirnya, nah, tahu rasa sekarang si Ahai Berulang kali ia sudah kuperingatkan melatih kuda-kudanya agar lebih kokoh, tetapi ia lebih suka latihan aneka ragam jurus aneh-aneh yang banyak melompatnya Sementara gaya tempur si gadis cilik mengingatkan Pak Kiong Leong kepada seorang pendekar wanita di masa lampau, bibi Tong Lem HOU yang bernama Tong William, adik perempuan Tong Wish yang si pendiri HWL Leong Pang Kalau tokoh itu belum meninggal dunia, tentunya ia sudah tua sekali, sebab Tong Lem HOU saja sudah kakek-kakek seusia Pak Kiong Leong sendiri Melihat gaya tendangan gadis cilik itu, Pak Kiong Leong bertanya dalam hati, mungkinkah gadis itu pernah mendapat ajaran pendekar wanita itu? Siapa pula gadis cilik ini, yang dalam usia sembilan tahun telah menunjukkan bakat dan dasar latihan yang begitu mantap? Sementara itu si bocah Ahai sudah melompat bangun kembali sambil menepuk Nepuk celananya yang menjadi kotor oleh tanah Katanya penasaran, kau curang, Aeng, kenapa Juru Sin Leong Pak BWM mendadak kau rubah dengan menyapu ke bawah? Tentu saja aku tidak siap Si gadis cilik Aeng menggeleng-gelengkan kepal sehingga sepasang kuncirnya bergoyang-goyang lucu Sahutnya, bukan karena aku curang, tapi karena kau yang tolol Kalau seorang pendekar bertempur, ia boleh menggunakan gerak tipu apapun untuk memenangkan pertandingan Jurus yang kupakai tadi tidak harus Sin Leong Pak BWM tapi juga boleh boan Leong Jiao Po, naga berputar langkah Sesaat Ahai terbungkam, namun kemudian masih belum mau mengelah juga Baik, anggap saja kali ini kau menang Tetapi dalam tujuh kali latihan aku menang enam kali dan kau baru satu kali Jadi secara keseiuruhan akulah yang lebih lihai Tidak bisa bantah Aeng, lagi-lagi sepasang kuncirnya bergoyang-goyang Mana? Bisa yang dulu-dulu dihitung semua? Hari ini ya hari ini Kemarin kau masih lebih lihai daripada aku, tapi sekarang akulah pemenangnya Kaum pendekar pantang menjilat ludah nih Ahai menggaruk-garuk kepalanya yang ditumbuhi rambut pendek aku itu Dan menggerutu, uh, jadi kemenanganku yang kemarin-kemarin itu semuanya tidak dihitung lagi? Ya jelas tidak masuk hitungan Saat ini kemenangan di tanganku Kalau kau ingin menang, harus merebutnya dariku Bukan dengan kera menghitung-hitung yang sudah lewat Pak Kiong Leong hampir tak dapat menahan tertawanya melihat Ahai yang mati Kutu menghadapi Aeng yang bukan cuma lihai tendangannya, tetapi juga lihai mulutnya Waktu itu dari atas gunung muncul lagi seorang boh lelaki seusia Ahai Bahkan wajah dan potongan tubuhnya pun kembar Sehingga satu-satunya pembeda antara keduanya Hanyalah sikapnya yang kelihatan lebih tenang dari Ahai yang kelihatan usil itu Kalian bertengkar lagi anak yang baru datang itu langsung menegur dengan gaya kakek-kakek memarahi cucu-cucunya Sejak Aeng datang kemari empat hari yang lalu, kuhitung kalian sudah bertengkar 34 kali Bahkan sampai soal kecil semacam melemparkan makanan ikan ke kolam pun kalian jadikan bahan pertengkaran Ahai tidak mengakui kekalahannya, Aeng mengadu Benar begitu, Ahai? Memang aku kalah kali ini, tetapi mana bayis kemenanganku 6 kali yang lalu hendak dihapuskan begitu saja? Bagaimana kekalahanmu? Dia menendang dengan Hau Bwe Tui, harusnya dialanjutkan dengan Sin Leong Pa Bwe seperti biasanya Eh tahu-tahu dia curang merubahnya dengan Boan Leong Jiao Po, tentu saja aku tertipu Si bocah yang baru datang itu tertawa dan berkata Ahai, watakmu yang mau menang sendiri itu, menurut kata kakek, payis menutup jalan kemajuanmu sendiri Orang bertanding silat tentu saja boleh menggunakan tipu, tidak ngotot mempergunakan jurus yang sudah ditebak lawannya Jika dia ngotot, tandanya dia sendiri yang tolol Asan, jadi kau malah membela setan kecil itu? Aheng konten berang, siapa setan kecil? Kau sendirilah setan kecil tidak tahu malu yang tidak mau mengakui kekalahan Saudara kembar Ahai yang bernama Asan itu cepat menengahi, sudah, jangan bertengkar lagi Kakek menyuruh kalian latihan bersama untuk kemajuan silat kalian, bukan mempertajam mulut dengan saling mencaci maki Ahai, kau yang salah, ayo minta maaf kepada Aheng Ketika Ahai melihat Aheng memberngut marah, ia menjadi khawatir kalau setan kecil itu benar-benar marah dan tidak mau diajak Latihan lagi maka dia pun akhirnya mengalah dan berkata, baiklah Ah Aheng, aku mengaku kalah Kau jangan marah Waktu itulah Pak Kiong Leong munculnya dari persembunyiannya untuk menemui cucu kembarnya yang bernama Tong San Hang dan Tong Hai Long Katanya sambul bertepuk tangan Bagus, seorang pendekar sejati berani mengakui kesalahannya dan minta maaf secara jantan Sam Hui Xiao Eng Hong, tiga pendekar cilik, terimalah salam hormat Pak Kiong Leong Melihat kakeknya muncul, kedua anak kembar langsung berteriak gembira sami berlarian menyerbu Pak Kiong Leong Sesaat kemudian, mereka sudah bergelayutan di pundak kanan dan kiri Pak Kiong Leong Si gadis cilik terlonggong sejenak melihat munculnya seorang kakek-kakek yang belum dikenalnya Melihat kakek itu begitu ramah, mulut jahilnya pun berani mengejek Hah, mana ada calon-calon pendekar begitu kolokan minta digendong? Serempak Tong San Hang dan Jong Hai Long melompat turun dari gendongan kakeknya karena malu oleh sindiran itu Tong Hai Long kali ya sahai lalu balas mengejek, kau sendiri juga sering digendong di punggung kakekmu Tak peduli kata-kata ahai, si gadis cilik dengan berani langsung bertanya kepada Pak Kiong Leong Eh, kakek, tentu kau sudah melihat pertandingan tadi Coba kakek katakan dengan jujur, siapa yang menang? Tapi jangan berat sebelah, mentang-mentang cucunya sendiri yang bertanding Pak Kiong Leong tersenyum, kau yang menang, Aeng Tetapi jangan lengah berlatih, supaya jangan sampai ahai kelak membalas mengalahkanmu Jangan khawatir, kakekku terus melatih aku sahutaeng gagah Jangan harap ahai bisa mengalahkan aku lagi Tong Hai Leong menjawab dengan hati yang panas Huh, apa kebiasaan kakekmu selain memelihara ular, kalajengking, kelabang, kodok, beracun dan binatang-binatang mencijikan lainnya Setan gundul, kau belum tahu lihainya kakekku Biarpun kakekmu berdua digabung menjadi satu juga belum tentu menang melawan kakekku Makian setan gundul untuk ahai memang cocok, karena rambutnya tercukur begitu pendek sehingga nyaris gundul Tetapi makian itu menyerempat juga saudara kembarnya yang tak bersalah, sehingga tanpa sadar asan juga merabar-rabar gundulnya Selagi perang mulut nyaris berkobar lagi, dari atas gunung terdengar suara tertawa terbahak-bahak dan suara seorang tua, Aeng Jangan menyanjung kelebihan kakekmu yang bobrok ini Mana bisa kakek dibandingkan dengan panglima pasukan naga terbang yang terkenal sejak dulu? Dari atas gunung nampak dua orang kakek-kakek berusia sebaya dengan Pak Kiong Leong sedang berjalan turun Kelihatannya mereka masih jauh dan melangkah seenaknya, namun Tau-tau dalam waktu singkat mereka sudah tiba di tempat itu Yang satu adalah seorang kakek bertubuh ramping tegap, memakai jubah kain kasar dengan sebuah kantong tembakau tergantung di pinggangnya dan tangan kirinya memegang pipa tembakau yang sebentar-sebentar diisapnya Dialah ketua HWL Leong Pang, Tong Lem HOU yang terkenal Kakek satunya lagi bertubuh gemuk, rambut putihnya dibiarkan terurai tanpa dikuncir, wajahnya merah tua dan selalu tertawa-tawa gembira Aeng langsung menubruk kepelukan kakek gendut itu dan merengit manja Kakek, tunjukkan kelihayanmu agar setan gundul itu tidak berani mengejek kakek lagi Si kakek gendut tidak menggubris hasutan Aeng, tapi ia langsung membungkuk hormat kepada Pak Kiong Goan SWE yang sudah aku kagumi sejak dulu Di usia senja ini, aku merasa beruntung masih sempat mendapat kehormatan berhadapan muka dengan Goan SWE Bersama gerakan si kakek gendut Pak Kiong Ling tiba-tiba merasa ada tenaga tak berwujud menindih sepasang pundaknya sedemikian kuat, sehingga tubuhnya terhimpit Padahal jaraknya dengan kakek gendut itu masih lima langkah Mengertilah dia bahwa si kakek gendut memiliki tenaga dalam yang hebat dan bermaksud mengujinya Saling menguji antar jagohan di dunia persilatan memang hal biasa, tak pandah usia tua atau muda Ada yang saling gebrak langsung dengan kera kasar, ada juga kera halus yang biasa antar sesama tokoh berilmu tinggi Kera kedua itulah yang kini digunakan si kakek gendut untuk menguji Pak Kiong Ling sambil menghormat itu Kagum juga Pak Kiong Ling, namun tidak mau ia membiarkan dirinya dirobohkan begitu saja Ia juga melakukan gerakan menghormat sambil berkata, Chuan terlalu memuji Dua gelombang tenaga tak berwujud segera saling mendesak di tengah udara Biarpun keduanya tidak bersentuhan tubuh seujung rambut pun, tetapi kekuatan yang terpancar dari Tubuh mereka agaknya cukup untuk melemparkan seekor kerbau sampai belasan langkah Beberapa detik kedua orang itu berwajah tegang Ternyata kemudian tenaga dalam Pak Kiong Ling masih unggul setingkat Namun ia tidak ingin merobohkan dan membuat si kakek gendut kehilangan muka Maka ketika tenaganya terasa hampir mendesak roboh lawannya, dia justru perlahan iahan mengurangi tekanannya Si kakek gendut rupanya tahu diri kalau Pak Kiong Ling sedikit mengalah kepadanya Maka dia pun mengendorkan tenaganya sambil melompat mundur Tanah bekas tempatnya berpijak nampak amblas setengah jengkal, padahal tempat itu tanahnya kering dan keras Tempat berpijak Pak Kiong Ling juga amblas, tetapi tidak lebih dari sejari Itu bukti kemenangannya bahwa ia tidak terlalu tertekan dalam adu tenaga tadi Aku mengaku kalah si kakek gendut tertawa lebar tanpa rasa penasaran Pak Kiong, Goan SWE, tidak percuma nama besarmu menggetarkan daratan ini Kini mataku benar-benar telah terbuka dari kesombongan yang selama ini menutupiku Pak Kiong Ling yang berkesan baik atas keterbukaan sikap si kakek gendut, menyahut, Chuan juga hebat Tetapi aku ingin mengetahui nama besar Chuan HWL Ling Pang Chulam Haulah yang kemudian memperkenalkan kakek gendut itu Aliong, kau tentu pernah mendengar nama Hang Taipa dari timur yang berjulukan Chui Poan Siang, gajah gemuk pemabuk Pak Kiong Ling seperti tersedar, jadi tuan kehayah angkat sebon beng dari Lok Yang, yang dulu ikut membasmi kelaliman orang-orang Hei Keng Po Si kakek gendut Hang Taipa agaknya suka tertawa, sambil menjawab dia pun tertawa Goan SWE jangan terlalu memuji aku, dalam pembasmian Hei Keng Po dulu anak angkat kulah yang lebih besar jasanya Si gadis cilik sebon Hang Eng ketika mendengar kakeknya mengaku kalah, keruan saja menjadi penasaran Kakek, aku tahu kau tidak kalah Kau cuma mengalah karena sungkan kepada cuan rumah dan tamunya, benar tidak? Hus! Tegur Hang Taipa sambil melotot kepada cucunya Kau membuat muka kakek tidak bias disembunyikan kemanapun juga Pak Kiong Ling tertawa sambil mengelus kepala sebon Hang Eng Betul, kami tadi hanya berhasil sama kuat saja Penjelasan Pak Kiong Ling membuat si gadis cilik agak puasa Tetapi melihat Tong Hai Long menyengirkan mulutnya agak mengejek Dipungutnya sebutir batu dan dilemparkannya ke arah setan gundul itu Untung tidak kena Tong Lem HOU kemudian mengajak Pak Kiong Ling dan Hang Taipa kembali ke markas Tong Lem HOU dan Pak Kiong Ling adalah dua tokoh yang bersahabat sejak muda Bahkan kemudian berbesanan, dan sama-sama Mendapat nama besar pula Orang persilatan bilang, zaman itu hanyalah pun bu HW SIO dari SIO Lim Si yang bias menandingi kehebatan kedua kakek itu Namun Tong Taipa juga bukan tokoh sembilarangan Biarpun kalah setingkat, dia jagoan dalam GW A Kang, tenaga luar, sehingga dia dijuluki Cui Poan Siang Namanya cukup disegani di wilayah timur, sehingga iseng-iseng orang menyebutnya gajah timur untuk disejajarkan dengan si naga utara Pak Kiong Ling dan Harimau Selatan Tong Lem HOU Ada pun si gadis cilik Sebun Hang Eng bukan benar-benar cucu Hang Taipa, sebab seumur hidupnya Hang Taipa tidak berkeluarga dan tidak punya anak Sebun Hang Eng adalah putri Bun Beng, murid dan sekaligus anak angkat Hang Taipa, sehingga dianggap cucu oleh Hang Taipa Sambil berjalan ke markas, ketiga kakek sakti itu bercakap-cakap Aliong, kata Tong Lem HOU yang tetap memanggil nama Pak Kiong Ling dengan panggilannya semasa muda Ku dengar ada sedikit keributan di Pak Hia, tetapi tidak ku dengar jelas bagaimana peristiwa sebenarnya, benarkah begitu? Tajam juga kupingmu Aku bukan saja terlibat, bahkan sekarang akulah kambing hitam nomor satu dalam pandangan pihak yang berkuasa, sahup Pak Kiong Ling Penguasa sekarang, Kaisar Yong Cheng, yang jalan pikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Liong Ketoh Menganggap bahwa aku harus ditumpas sebab merupakan pendukung utama pangeran inti yang kini sudah lumpuh kekuatannya Tong Lem HOU menarik napas, sementara Hang Taipa tidak ikut bicara, hanya memasang kupingnya baik-baik Pak Kiong Ling lalu menceritakan secara lengkap tetapi ringkas apa yang telah terjadi di Pak Hia, terhadap Hang Taipa yang ikut mendengarkan ia pun tidak menyembunyikan apa-apa Wajah Tong Lem HOU mulai berkerut sedih dan geram ketika mendengar tentang musnahnya pasukan naga terbang Jadi, mereka sudah tercerai berai karena akal licik Yang Cheng dan Mi Kang Giau Pak Kiong Ling menganggukan kepala Ikatan batin Tong Lem HOU dengan pasukan Naga terbang tidak mudah dihapuskan, sebab di masa mudanya ia pernah menjadi perwira berpangkat cona pengdalam pasukan itu Sebelum ia menjadi ketua HWL Yong Pang Banyak suka duka pernah dialaminya bersama pasukan itu, Peng Lem HOU sama rasanya seperti mendengar berita kematian sanak keluarganya Lah bicara sendiri, seolah-olah ditujukan kepada angin pegunungan yang mengusap lembut Di masa muda ayahku dulu, HWL Yong Pang bangkit melawan kelaliman pemerintah Chong Cheng dari dinasti Beng yang disetir oleh si Dorna Chowasan Kini di hari tuaku, agaknya HWL Yong Pang harus terjun kembali ke arna politik untuk melenyapkan Yang Cheng Yang Bengis dan dipengaruhi Lion ketoh yang tidak kalah busuknya dengan Chowasan dulu Ah, kenapa Dorna-Dorna penyengsara rakyat macam itu selalu ada di setiap jaman? Mendengar kata-kata Tong Lem Houn itu, mekarlah hati Pak Kiong Ling Kalau HWL Yong Pang sudah mengambil sikap, bisa diharapkan kekuatan dunia perselatan lain akan mengikutinya Itu berarti ada harapan akan tergalangnya sebuah kekuatan untuk menyelamatkan kekaisaran dari cengkeraman Yong Cheng Dia juga tahu, Tong Lem Houn bersikap demikian bukan sekedar ingin ikut ramai-ramai karena sudah bosan menyirami bunga atau menaburkan makanan ikan di kolam Melainkan karena dipanggil menyelamatkan negara dan rakyat Tanpa sadar Pak Kiong Ling menggenggam tangan Tong Lem Houn sambil berkata terharu, kau tetap seorang prajurit sejati, Ah Houn Bukan karena pakaianmu, tapi semangatmu Saat itulah Hang Taipa yang diam sejak tadi, tiba-tiba ikut bicara pula, aku bukan seorang prajurit Tapi sebagai warga kekaisaran rasanya wajib juga berbuat sesuatu melawan kelaliman Mudah-mudahan kalian berdua tidak sampai hati meninggalkan aku bertopang dagu kesepian di rumah Maksudmu, Liu Hong, Hong tua Tong Lem Houn heran Kalau Pak Kiong Goan SW tidak keberatan, aku ingin menyumbangkan tenagaku yang sudah loyo ini supaya berarti juga dalam perjuangan ini Pak Kiong Ling tersenyum mendengar itu Hong Sian Seng, Chuan Hong, kau tidak sayang mengorbankan hari tuamu yang tenteram damai? Huh, tenteram kata Goan SWE Di rumah anakku di Lok Yang, aku merasa di penjara Aku cuma disuruh duduk ongkang-ongkang Sementara menantuku perempuan menyajikan makanan yang enak-enak, dan aku dilarang mengerjakan apapun Katanya semua pekerjaan sudah dikerjakan pelayan Kalau mereka merawat aku dengan care demikian, rasanya Sama dengan menyurangi umurku perlahan-lahan Kedua kakek lainnya tertawa sementara Tong Lem HOU berkata Eh, Luh Hong, jangan tidak tahu berterima kasih seperti itu Anak dan menantu berbuat demikian karena maksud baik Tidak ingin melihat kau bergelandanga sebagai pemabuk di dunia persilatan Hong Taipa menyeringai Kalau begitu, kenapakah sendiri sering mengerutu ketika menyiram bunga? Orang-orang muda itu melupakan kita masih punya kekuatan untuk berbuat sesuatu Dengan adanya peristiwa di Pak HIA, kebetulan, ada alasan untuk meninggalkan rumah dalam waktu agak lama Kalau niat Hong Sian Seng begitu, aku tidak berani menolaknya Kata Pak Kiong Leong kemudian, mulai detik ini, Yang Cheng resmi mendapat lawan tiga kakek-kakek ompong Mudah-mudahan gigitan gusi ompong kita masih terasa, bukan sekedar menimbulkan rasa geli Ketiga kakek itu tertawa berbareng Sementara itu, dari arah markas HWA Yong Pang muncul sekelompok orang menyongsong mereka Mereka lah keluarga dan tokoh-tokoh HWA Yong Pang yang ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Kiong Leong Karena mereka sudah mendengar berita dari Ji Han Lim Rombongan itu didahului sepasang lelaki dan perempuan Yang lelaki berusia sekitar 36 tahun, tegap dan tampan biarpun beberapa helai uban mulai menghiasi rambut bagian atas kupinya Yang perempuan beberapa tahun lebih muda, tubuhnya ramping dan memakai pakaian serba putih yang menjadi kegemarannya sejak muda Begitu melihat Pak Kiong Leong, wanita berpakaian putih itu langsung menyongsong mendahului dan memeluknya, sambil berseru, ayah Dialah putri Pak Kiong Leong yang bernama Pak Kiong Eng Yang di kalangan persilatan pernah dijuluki Pak Kiong Sian Li, Dewi Naya Putih, dan juga Pak Matok Hing Begitu melihat Pak Kiong Leong, wanita berpakaian putih itu langsung menyongsong mandahului dan memeluknya, sambil berseru, ayah Pengembara tunggal berkuda putih, karena tunggangannya juga seekor kuda berbulu putih yang dinamainya Hui Soat, si salju terbang Kemudian ia menikah dengan Tong Gin Yan, putera ketua HWL Leong Pang, lelaki gagah yang berjalan di sampingnya tadi Pak Kiong Leong memeluk anaknya sambil tertawa, Eng Ji, kau sudah menjadi ibu dari dua orang anak yang sebentar lagi menginjak usia remaja Kenapa tingkah lakumu masih begini ke kanak-kanakan? Pak Kiong Eng melepaskan diri dari pelukan ayahnya, dan terlihatlah matanya agak basah karena menangis, sehingga membuat ayahnya heran Eh, kau malah menangis juga seingatku, kedatanganku yang dulu tidakkah sambut dengan air mata seperti ini Sahut Pak Kiong Eng meluapkan perasaannya Ayah, aku amat khawatir mendengar berita simpang syur dari Pak Hia tentang pergulatan kekuasaan kaisar dengan pangeran inti Hampir saja aku menyusul ke Pak Hia Pak Kiong Leong menangguk-angguk paham kenapa anak perempuannya menyambutnya dengan menangis seperti itu Sementara itu Pak Kiong Eng berkata lagi, aku semakin cemas ketika di beberapa kota diiaporkan adanya pelakat-pelakat besar di pintu-pintu gerbang kota Berisi pengumuman istana yang menyediakan hadiah besar buat siapapun yang dapat menangkap ayah Seng ayah hanya menyeringai kecut Sementara itu, Tong Gin yang juga sudah maju memberi hormat kepada mertuanya, disusul oleh tokoh-tokoh HWL Yong Pang lainnya Antara lain dua Hyang Chu, Hulu Balang, masing-masing adalah Koseng HWSO, seorang pendeta yang mahir Hyong Siang Kun Hoat Silat naga dan gajah, serta seorang lelaki kurus kering berkulit hangus seperti orang berpenyakit berat Matanya selalu kelihatan mengantuk dan ia tak henti-hentinya mengisap sebatang pipa tembakau berwarna hitam mengkilat Namanya Huse Hyong julukannya tidak nunyeramkan tapi malah menggelikan Yaitu Ui Bin Penghau, macan penyakitan bermuka kuning, namun ilmu menotok jalan darahnya sangat lihai Selain kedua Hyang Chu itu, ada juga delapan Tong Chu, kepala kelompok, yang semuanya sudah dikenal Pak Kiong Leong Tinggal beberapa hari di Tiau Im Hong, membuat Pak Kiong Leong hampir saja terlena oleh ketenteraman tempat itu Tapi ia tidak bisa lupakan urusan utamanya untuk mencari teman dalam menggulingkan Kaisar Hyong Cheng dan meniunjung pangeran Inti Maka pada suatu malam, dia pun berbicara dengan Tong Lam Hau, Hong Taipa, Pak Kiong Ng, Bong Gin Yan serta dua orang Hyang Chu, di sebuah ruangan tertutup Aku tidak ingin melibatkan HWL Leong Pang dalam perlawanan terbuka terhadap Kaisar, kata Pak Kiong Leong malam itu Akan terlalu banyak korban jatuh Nyawa setiap anggota HWL Leong Pang ada harganya, begitu juga nyawa para prajurit yang mau tidak mau berada di bawah perintah Yong Cheng Karena itu, sejauh-jauhnya harus kita hindari jatuhnya korban Lalu apa gunanya kau datang kemari jauh-jauh dari Pak Kiatannya Tong Lam Hau Sambi menghembuskan asap tembakau dari mulutnya Sehingga ruangan itu nampak berkabut, karena asap tembakau juga keluar dari mulut Tu Ibin Peng Hau Huseyong Sahut Pak Kiong Leong, Ahau, aku hanya minta bantuan secara pribadi, juga beberapa orang saudara yang sanggup memikul tugas berat Bantuan pribadi bagaimana Pak Kiong Eng bertanya Aku dan beberapa orang dari kita akan menyusup ke istana untuk membebaskan pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai Kalau terlaksana dengan baik, ku harap Yong Cheng bisa ditekan untuk menyerahkan tahtanya kepada adindanya yang berhak Jadi tidak perlu dengan gerakan besar-besaran yang mengorbankan banyak orang Sulit, ayah, kata Pak Kiong Eng Ayah sendiri kenal bagaimana watak Yong Cheng Ayah menghindari pertentangan terbuka, sebaliknya Yong Cheng akan siap mempertahankan kedudukannya dengan keras, tidak peduli berapapun banyak korbannya Tidak, kira ini harus dicoba dulu Kalau pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai sudah bebas dari cengkeraman Yong Cheng, pengaruhnya akan terasa di seluruh negeri, sebab pangeran Inti masih punya banyak pendukung setia Saat itulah Yong Cheng akan kita seret ke meja perundingan untuk menyerahkan kedudukannya dengan care damai Sesaat ruangan itu sunyi, semuanya mengerutkan alis memikirkan pendapat Pak Kiong Leong itu Sampai kesunyian dipecahkan oleh suara Tong Lam Hau Bagaimana kalau kita ambil jalan langsung saja? Kita masuk istana untuk membunuh Yong Cheng, lalu pangeran Inti akan naik tahta tanpa kesulitan lagi Dengan demikian korbannya hanya Yong Cheng saja Mungkin dapat juga ditambah Leong ke Toh dan Ikenng Giau Ternyata Pak Kiong Leong menggelengkan kepalanya Tidak kalau Yong Cheng mati lalu otomatis pangeran Inti mendapat haknya yang sah Saat ini Yong Cheng sudah mengangkat putranya yang masih remaja, pangeran Hang Lik, sebagai putra mahkota Kalau ia mati, pendukung-pendukungnya akan menjunjung Hang Lik ke singgah sana Matinya Yong Cheng secara tidak wajar bahkan akan menimbulkan pertentangan terbuka antara pengikut-pengikut pangeran Inti dengan pendukung-pendukung Hang Lik General tua itu berhenti sejenak, menyapukan pandangan ke seluruh ruangan untuk menangkap kesan-kesan dari wajah-wajah tegang itu Lalu melanjutkan, dan jangan kaget, yang Cheng naik tahta didukung juga oleh sejumlah besar pendekar berpengaruh di wilayah Kang Leng Bahkan juga Siow Lim Pai seperti yang sudah diduga Pak Kiong Leong, semua wajah kelihatan kaget mendengar Penjelasan itu, sulit dipercaya Siow Lim Pai? Apa kuping mereka tidak salah dengar? Atau Pak Kiong Leong saking bingungnya sudah bisa melantur? Hang Taipa menghembuskan napas keras-keras, kemudian berkata, sulit dipercaya, Goan S.W.E. Ratusan tahun Siow Lim Pai memiliki nama harum sebagai sebuah perguruan yang selalu berpihak kepada kebenaran Mungkinkah sekarang orang-orang Siow Lim Pai mulai membelakangi ajaran leluhur mereka, dan sudah terpikat kemuliaan duniawi yang dijanjikan Yang Cheng? Hang Sian Seng, masalahnya bukan karena orang-orang Siow Lim Pai membelakangi ajaran mereka, tapi karena mereka terlalu mempercayai dan mengharap terlalu banyak kepada Yang Cheng. Bukan mengharap kedudukan dan harta benda, tetapi maaf, mengharap terwujudnya apa yang mereka impikan sebagai persamaan derajat antara orang Manchu dan Han. Pak Kiong Leong menyelipkan permintaan maafnya, sebab sebagian besar pendengarnya adalah orang Han. Namun ia juga percaya bahwa para pendekar berdada lapang itu takkan mengambil sikap berdasar rasa kesukuan belaka, namun demi kemanfaatan bersama seluruh negeri yang terdiri dari berbagai suku itu. Kenapa bisa begitu? Tanya Hu Seh Yong. Sahut Pak Kiong Leong, ada riwayatnya. Saudarahu, dulu Yang Cheng adalah murid Siow Lim Pai, juga nih kenggiaulah pernah berjanji, kalau naik tahtada akan menjunjung martabat orang Han. Itulah yang membuat Siow Lim Pai sekarang memihak Yang Cheng, menjaga agar kekuasaannya tidak diutik-utik, karena mengharap Yang Cheng akan memenuhi janjinya. Apakah kira-kira Yang Cheng akan melaksanakan janjinya? Tanya Hu Seh Yong lagi. Itu pertanyaan singkat tapi berbahaya, sebab masalah kesukuan masih cukup peka, apalagi antara orang Han dan orang Manchu. Karena itu, Pak Kiong Leong tidak menjawab langsung, melainkan putar-putar dulu, aku mohon saudarahu mengingat-ingat semasa pemerintahan Sri Baginda Hong Hai, ia pernah menyakiti hati bangsa Han atau tidak? Tentu saja kecuali terhadap para pengacau, sebab terhadap mereka tidak peduli apakah Han atau Manchu atau Mongol atau Korea atau Setan Belang, tentu harus ditindak tegas. Hu Seh Yong terdiam sejenak, baru menyahut, belum pernah rasanya. Kaisar Hong Hai malah memajukan kebudayaan Han, antara lain dengan menyusun buku Hong Hai Jitian, Kamus Besar Hong Hai, yang terkenal dan amat mendorong terciptanya saling pengertian antara orang Han dan Manchu. Dia juga pernah mebebaskan kota Yangchu dan Keteng tiga tahun tidak membayar pajak, sebagai penyesalan atas peristiwa berdarah di masa lalu. Pak Kiong Leong mengangguk-angguk kernudian berkata, Nah, sekarang silakan pikir lagi. Apakah garis pemisah Han dan Manchu demikian tajam sehingga tidak mungkin bersaudara? Ingatlah bahwa leluhur kami juga pernah menjadi rakyat dari seorang kaisar bangsa Han dari dinasti Tong. Karena itu aku sedih mendengar segelintir orang Han masih mengutik-utik rasa kesukuan untuk mengacau di mana-mana. Mereka merasa terhina karena karus menguncir rambut, tidak ingat bahwa orang Manchu sama sekali tidak tersinggung ketika harus meninggalkan dialek Liao Tong dan berbahasa Han sehari-hari. Tidak ingat juga bahwa kaisar Hong Hai lahir dari rahim Hao Kong Hong Hao, seorang perempuan bangsa Han, sehingga percampuran darah sudah terjadi dalam keluarga istana yang sekarang memerintah. Apakah orang Han masih merasa dijajah orang Manchu? Bagaimana kalau orang Manchu juga merasa dijajah orang Han karena kaisar Hong Hai berdarah campuran Han? Persatuan adalah memberi dan menerima, bukan satu pihak menginjak kepala pihak lainnya. Semuanya diam merenungkan kata-kata Pak Kiong Lioong itu. Setelah merasa angin baik, barulah Pak Kiong Lioong menjawab pertanyaan Ho Sehiong tadi. Saudarahu, janji yang Cheng itu omong kosong, sebab hak kekatnya sekarang ini Manchu dan Hon sudah sederejat dan menjadi sekeluarga. Janji itu hanya untuk memanaskan sementara pihak agar mau mendukungnya. Tetapi menurut aku, tidak ada penindasan orang Manchu kepada orang Han. Di beberapa tempat memang ada beberapa pembesar berengsek yang menindas rakyat, tetapi bukankan di jaman kerajaan Beng dulu juga ada tindakan tercela macam itu, bahkan lebih merajalolah? Masalah ini bukan antara suku satu dengan suku lain, melainkan antara yang menindas dan yang tertindas. Kelaliman Yong Cheng juga akan menyengsarakan orang Manchu, bukan orang Hon saja. Tentang dukungan Xiao Lim Pai kepada Yong Cheng. Orang-orang Xiao Lim Pai akan kecewa kalau tahu mereka hanya diperalat untuk mengamankan tahta Yong Cheng kalau terhadap orang tuanya sendiri pun Yong Cheng dapat bertindak bengis, apalagi terhadap orang lain. Setelah mengebulkan asap tembakaunya beberapa kali, akhirnya Ho Sehang menunjukkan sikap. Aku sependapat dengan Goan S.W.E. Yang tertindas adalah, rakyat Hon dan Manchu, yang menindas, juga orang Hon dan Manchu, Ni Keng Giau dan Yang Cheng misalnya. Disambung oleh koseng H.W.S.U., garis perjuangan H.W.L. Yong Pang sejak dulu terhadap penguasa ialah menentukan sikap berdasar apakah si penguasa mencintai atau menyengsarakan rakyat, bukan berdasar si penguasa suku ini atau suku itu. Sikap kedua Hi Yang Chu itu agaknya mewakili sikap semuanya. Maka rencana pun disusun, namun sesuai dengan permintaan Pak Kiong Leong, rencana itu harus tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui orang-orang di ruangan. Pertemuan itu, sebab H.W.L. Yong Pang belum ingin menantang Yong Cheng secara terbuka. Jadi, siapa saja yang akan kita tentukan berangkat ke Pak Hia untuk membebaskan Pangeran Inti dan Ibu Suri Teghuai tanya Tong Ginian kemudian. Dengan bersemangat, semuanya menyatakan ingin ikut, seolah-olah pergi ke Pak Hia bukan untuk menentang maut melainkan untuk berpesiar. Tetapi Tiaw Im Hang tidak dapat ditinggalkan kosong tanpa pemimpin, maka akhirnya diputuskan yang akan pergi hanya Pak Kiong Leong, Tong Lem H.O.U. dan Hang Taipa saja. Sedang si gadis cilik sebun Hangeng untuk sementara akan dititipkan di Tiaw Im Hang untuk menemani Tong San Hang dan Tong Heilong. Tetapi jangan lupa mengirim kabar kepada orang tua anak itu di Lok Yang, agar mereka tidak gelisah memikirkan anak mereka yang tidak pulang-pulang, pesan Hang Taipa kepada Tong Ginian dan istrinya. Baik, Paman, sahut suami istri itu. Mereka memang sahabat baik Sebum Beng dan Auyang Siaw Hang di Lok Yang. Biarpun regu penyelamat Pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai sudah ditetapkan, tapi ketiga kakek itu tidak buru-buru berangkat ke Pak Hia, mereka masih di Tiaw Im Hang berapa hari lagi untuk mematangkan rencana. Dalam kesempatan sempit itu, Pak Kiong Leong mencoba menambahkan ilmu silat kepada kedua cucu kembarnya dan Sebum Hangeng yang ikut belajar, meskipun tetap dengan anggapan kakekku nomor satu di dunia melihat bakat, kecerdasan dan semangat ketiga bocah itu, Pak Kiong Leong jadi ingat Wan Lui, si bocah dari keluarga pemburu yang tinggal jauh di Tiam Pek San sana. Diam-diam Pak Kiong Leong tersenyum sendiri, membayangkan belasan tahun kemudian di dunia persilatan akan muncul empat pendekar muda yang semuanya mahir Tian Leong Tiam Hoat ajarannya. Wan Lui bahkan bukan cuma menerima Tian Leong Tiam Hoat, tapi juga ilmu-ilmu Pak Kiong Leong lainnya seperti Tian Iyong Kun Hoat, Leong Jiao Kang yang dasyat, meskipun harus mempelajarinya hanya dari tulisan, tanpa ditunggui Pak Kiong Leong sendiri. Tetapi, Pak Kiong Leong yakin, dengan kecerdasan dan keulatan Wan Lui, akan mengantar anak itu mencapai tahap tinggi dalam pelajaran silatnya. Lebih dari itu, Wan Lui menunjukkan watak luhur. Ilmu silat tinggi di tangan seorang watak luhur tidak akan menjadi malapetaka bagi sesama, bahkan menjadi anugerah. Melihat bakat Tong San Hang, Tong Ha Ae Long dan Sebun Hangeng, sekilas timbul juga niat Pak Kiong Leong untuk mengajarkan semua ilmunya, bukan cuma Tain Leong Kiam Hoat. Tetapi niat itu akhirnya dibatalkan sendiri, tidak baik anak-anak itu mempelajari ilmu yang terlalu beraneka ragam. Si bocah kembar bukan saja sudah dilatih ilmu-ilmu oleh Tong Lam Hau, bahkan juga sudah mempelajari banyak ilmu dari tokoh-tokoh HWL Leong Pang. Jika Pak Kiong Leong menambahnya lagi, ia khawatir Bu. Cah bocah itu tidak dapat menguasai salah satu dengan matang. Semua bisa, tapi tidak matang, itu percuma. Sedangkan Sebun Hangeng juga menguasai macam-macam ilmu pula. Dari kakeknya, dari ibunya yang beraliran Kim Mon Pal, dan kalau ketambahan Tain Leong Kim Hoat dari Pak Kiong Hong, tiga bocah itu di satu pihak dan Wan Lui di lain pihak, kalau dibandingkan, masing-masing akan memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Tong San Hang, Tong Ha Ae Long dan Sebun Hangeng makin unggul dalam keaneka ragaman ilmu, tetapi Wan Lui jelas akan lebih mantap dan matang. Wan Lui ketika ditemukan, Pak Kiong Leong ibarat sebuah buku kosong yang bisa ditulisi atau digambari apa saja. Sedang ketiga bocah itu seperti buku yang hampir penuh, sehingga Pak Kiong Leong cuma bisa menulis sedikit di sela-sela yang masih kosong. Pak Kiong Leong juga tidak lupa melatlah diri sendiri. Hampir setahun latihannya agak terbengkelai karena ia terlibat bermacam urusan di Pak Hia. Dulu ia setingkat dengan Tong Lam Hau, namun saat itu agaknya Tong Lam Hau sudah selangkah di depan. Suatu pagi, ketika Tong Lam Hau, Pak Kiong Leong dan Hong Taipa sedang bercakap-cakap sambil menghirup teh hijau, di sebuah gardu kecil di tengah-tengah kolam ikan yang lebar, di bagian belakang markas HWL Leong Pang, tiba-tiba seorang anggota HWL Leong Pang datang menghadap membawa sikap gugup. Ada apa tanya Tong Lam Hau heran? Sahut anggota HWL Leong Pang itu Pang Chu, Asan, Ahai, dan Aeng ketika bermain-main di lereng gunung yang agak jauh dari markas, telah diculik oleh segerombolan orang berpakaian hitam dan berkedok muka. Beberapa orang rekan kami yang mencoba menyiamatkan mereka, tewas terkena sejenis senjata aneh. Senjata aneh? Ya, kantong kulit terbang berantai yang bisa mengambil batok kepala. Hiat Ticu seru Pak Kiong Leong kaget. Regu Al Gojo yang ceng. Bukan hanya Tong Lam Hau dan Pak Kiong Leong yang gelisah, tapi juga, Hong Taipa, biarpun sebun Hong Eng bukan cucunya benar-benar namun sangat dicintainya seperti cucunya sendiri. Kemana larinya penculik-penculik itu kami cuma beri hasil mengejar sampai ke Kaki Gunung. Tetapi Siang Pang, Chu Tong, Gin, Yan, Dan, Hou, Jin sudah mengejar. Dalam detik yang bersamaan, tiga kakek yang kehilangan cucu itu telah bergerak cepat. Tubuh mereka melompat langsung keluar gardu di tengah kolam itu, menyeberangi kolam ikan lewat udara dan langsung mengejar ke kaki gunung. Di kaki gunung mereka cuma menjumpai mayat tiga anggota HWL Leong Pang yang tak berkepala lagi. Anehnya, leher mereka tidak mengeluarkan banyak darah. Ketiga kakek itu berhenti sejenak melihat mayat-mayat itu. Tong Lem Hao heran melihat luka-luka di leher mayat itu, senjata macam apa yang dapat. Di kaki gunung mereka cuma menjumpai mayat tiga anggota HWL Leong Pang yang tak berkepala lagi. Memotong leher orang tanpa banyak keluar darah seperti ini. Mereka korban hiat ticu, sisa tetes darah, sahup Pak Kiong Leong. Di kaki gunung itu jalannya ada tiga jurusan, dan mereka tidak tahu penculik-penculik itu kabur ke arah mana. Diam-diam Pak Kiong Leong sangat cemas, bukan saja terhadap nasib ketiga bocah yang diculik, tetapi juga anak perempuannya dan menantunya yang mengejar entah ke arah mana. Suami istri itu belum melihat bagaimana lihainya kera kerja hiat ticu yang bisa membunuh dari jarak jauh itu. Selain itu, Tong Gin Yan dan Pak Kiong Eng pasti akan mengalami kesulitan kalau bentrok dengan jagoan-jagoan utamanya Yang Cheng semacam Biao Beng Lama, Tu Jiat Hong, apalagi Kim Seng Pa. Ilmu Tong Gin Yan dan Pak Kiong Eng belum memadai untuk dihadapkan jago-jago tua itu. Bagaimana ini tanya Hang Taipa melihat jalan tiga jurusan itu. Pak Kiong Leong cepat mengatur siasat, kita berpencar ketiga arah. Kalau sampai sore belum menemui penculik-penculik itu, kita berkumpul Iagi di sini. Kalau bertemu Yan Ji dan Eng Ji, tenangkan mereka dan sekalian ajak mereka pulang. Nyawa ketiga anak itu tidak terancam, sebab tujuan musuh hanya unluk menekan atau memancing aku. Ketiga kakek itu kemudian bergerak ketiga jurusan. Gerak tubuh mereka amat cepat, sebab masing-masing telah mengerahkan ilmu meringankan tubuh demi berhasilnya mengejar para penculik. Demikianlah pengejaran dimulai dengan berbekal sedikit harapan, tetapi sore harinya mereka berkumpul kembali dengan wajah murung dan tegang, semuanya bertangan kosong. Tong Gin Yan dan Pak Kiong Eng juga kembali bersama Hang Taipa. Anak perempuan Pak Kiong Leong itu nampak merah matanya karena menahan tangis, ia mengepalkan tinju dan berkata penuh tekat, seujung rambut saja. San dan Ahai mengalami cedera aku bersumpah akan memotong-motong tubuh Yong Cheng. Itulah geraman seekor macan betina yang kehilangan anak-anaknya. Sedangkan Pak Kiong Leong berkata penuh sesal, aku menyesali kelengahanku, seharusnya sudah ku perhitungkan bahwa Yong Cheng tentu mengarahkan pandangannya kemari, sebab tahu bahwa Tiaw Im Hang adalah rumahku yang kedua. Gara-gara aku, tiga bocah tak bersalah itu harus menderita. Jangan menyalahkan diri sendiri, Goan S.W.E., kata Tong Taipa yang tidak lagi tertawa-tawa seperti biasanya. Kita semualah yang tidak becus, sehingga musuh berani malang melintang seenaknya di depan hidung kita. Tenanglah kalian. Kita marah dan kecewa, tetapi tidak perlu kehilangan akal sehat, kata Tong Lam H.U. Aku sependapat denganmu, Alyong, nyawa anak-anak tidak terancam, sebab tujuan mereka hanyalah menggertak kita yang tua-tua ini meskipun mereka akan sedikit menderita. Sebaiknya kita pulang dulu ke markas untuk merundingkan langkah-langkah yang lebih terarah. Lalu mereka pun pulang ke markas. Dalam perjalanan pulang, Tong Gin Yan selalu berusaha menenangkan istrinya. Biarpun Pak Yong Eng seorang pendekar wanita yang bahkan amat tabah menghadapi ancaman maut terhadap nyawanya sendiri, tetapi sebagai seorang ibu ia jelas tidak tentera memikirkan kedua anaknya yang dibawa para penculik. Meskipun para penculik itu disuruh oleh paman dari anak-anak itu sendiri, yang ceng, tetapi paman yang jahat. Suasana markas juga diliputi suasana berkabung atas gugurnya tika anggota HWL Yong Pang, apalagi mayat-mayat itu tidak berkepala semuanya. Namun suasana itu tidak berlarut-larut, rencana segera ditetapkan. Seng HW Sio akan tetap tinggal di Tiau Im Hang untuk memimpin HWL Yong Pang sementara Tong Lam HOU pergi. Tong Gin Yan dan Pak Yong Eng, Bahu Sehiong, Ji Han Lim dan Kiong Wan Peng akan. Mengejar ke Pak Hia lewat jalur utara, sekalian melalui Kio Yang untuk mengabarkan berita sedih itu kepada kedua orang tua sebun Hang Eng. Sedangkan tiga kakek-kakek juga akan ke Pak Hia namun lewat jalan lain. Keesokan harinya, begitu Fajar menyinsing, dua kelompok yang menuju Pak Hia itu pun berangkat dengan menunggang kuda. Di kakek gunung, sebelum kedua rombongan itu berpisah, mereka sempat saling berpesan untuk tetap saling mengirim berita lewat pihak-pihak bersahabat dengan mereka di dunia persilatan. Tiga orang kakek berkuda tanpa tergesa-gesa, sebab mereka yakin tiga bocah itu tak akan dibunuh, hanya digunakan sebagai umpan untuk memancing Pak Yong Ling meninggalkan Tiau Im Hong. Apa yang tidak diperhitungkan pihak penculik ialah Tong Lam HOU dan Hang Taipa ikut terpancing pula. Sedikit penderitaan buat ketiga bocah itu ada juga baiknya, kata Tong Lam HOU. Selama ini mereka hidup terus di bawah perlindungan yang aman, sehingga aku sering khawatir kalau mereka kelak menjadi cengeng. Pengalaman kali ini akan mendidik mereka. Pak Kiong Ling juga tersenyum dan menjawab, aku pun berpikir begitu, tapi tidak berani mengucapkan di depan Yan Ji dan Eng Ji. Khawatir kalau mereka menuduhku lebih mementingkan urusan politik daripada keselamatan cucu-cucuku sendiri. Ah, ku harap mereka takkan berpasangka sejauh itu. Beberapa hari kemudian, mereka masuk kota sentoh, kota besar dan ramai yang menjadi ibu kota Provinsi Sichuan. Dulu ketika pengseongbu Sam Kui memberontak kepada kerajaan Manchu. Kota itu hancur oleh peperangan, tetapi kini bekas-bekas kehancuran sudah tidak nampak lagi. Suasana kehidupan tak berbeda dengan suasana kota-kota besar lainnya. Ketika ketiga orang tua itu mulai merasa perut mereka keroncongan. Mereka berbelok masuk ke sebuah rumah makan di tepi jalan. Dan sesaat kemudian mereka pun sudah menikmati hidangan-hidangan lezat. Hong Taipa yang sudah dua hari ketagihan arak karena kehabisan, kini memuaskan kegemarannya sehingga wajahnya semakin merah. Saat itulah muncul seorang HWSO berusia muda yang langsung mendekati meja mereka. Dengan hormat HWSO itu bertanya, apakah aku sedang berhadapan dengan HWSO Pangcu Tonglem HOU dan Goan SWE Pak Yongliong? Hong Taipa tidak disapa, namun kakek gendut itu tidak peduli dan meneruskan makan minumnya yang lahap. Sementara Tonglem HOU telah bertanya kepada HWSO itu, Benar, SIO Suhu sendiri siapa? Namaku yang tiada artinya ini rasanya tidak perlu tuan-tuan ketahui. Aku hanya menyampaikan undangan dari SUPEK, WA Guru, untuk mengundang Pangcu sekalian pergi ke Wihara Gong Sim Si, dekat pintu gerbang selatan kota ini. Siapakah Toa Suhu yang mengundang kami? Pun Hong HWSO dari SIO Lim Si. Nama si pengundang dan asal-usul perguruan yang membuat undangan itu terlalu berbobot untuk diremahkan begitu saja. Sahut Tonglem HOU kemudian, kami merasa mendapat kehormatan bahwa pendeta Agung SIO Lim Si mengundang kami. Kalau SIO Suhu berkenan menunjukkan jalan, kami akan segera menghadap beliau. HWSO muda itu berkata lagi, tidak perlu terburu-buru, cuan bertiga. Silahkan tuan-tuan lebih dulu menyelesaikan santapan tuan-tuan. Tonglem HOU paham, kalaupun Hong HWSO mengundangnya tentu ada urusan penting, bukan sekedar mengajak ngobrol. Maka dia pun ingin segera menemuinya, tidak sopan membiarkan pun Hong HWSO menunggu terlalu lama. SIO Suhu, kami bisa berangkat sekarang juga. Kalau begitu, mari ku tunjukkan jalannya. Setelah membayar harga makan minum mereka, Tonglem HOU, Pak Kiong Liong dan Hong Taipa keluar mengikuti HWSO muda itu. Karena si pengantar berjalan kaki, maka Tonglem HOU bertiga juga tidak menaiki kuda mereka, hanya dituntun saja. Gong Sim Si adalah sebuah wihara di bagian selatan kota Seng Toh, berukuran tidak besar dan tidak juga kecil. Letaknya di bagian kota yang tidak terlalu ramai, halamannya ditumbuhi beberapa pohon rindang yang menimbulkan kesan tenteram dan juga meredam kebisingan kota Seng Toh. Saat mereka datang, beberapa HWSO muda tengah menyapu halaman untuk membersihkan daun-daun kering. Ketiga tamu diantarkan terus ke bagian dalam, setelah kuda mereka diserahkan kepada HWSO muda di halaman depan. Di halaman tengah, mereka disambut seorang pendekta tua yang berjubah kuning bersih dan berkalung tasbih kayu coklat tua, diiringi dua pendekta tua lainnya. Begitu melihat Tong Lam HW, ia langsung menyambutnya dengan sikap seorang teman lama. Pun Hong HWSO, pendekta tua itu memperkenalkan kedua adik seperguruannya yang bernama Pun Huat dan Pun Seng HWSO. Biarpun nama mereka tidak dikenal dunia persilatan, tapi siapapun tahu bahwa tiap pendekar Sio Lim Si tentu membakali diri dengan ilmu silat yang tidak remeh. Sio Lim Si adalah kanda naga dan gua harimau bagi dunia persilatan Tiong Goan. Ketika Tong Lam HW memperkenalkan kedua teman seperjalanannya, ketiga pendekta tua itu menunjukkan sikap hangat kepada Tong Taipa, sebaliknya bersikap dingin kepada Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong bisa memaklumi sikap itu. Ia adalah pendukung Pangeran Intai, sedang orang-orang Sio Lim Pai adalah pendukung Yong Cheng, biarpun tidak terlibat langsung. Orang-orang Sio Lim Pai menganggap bahwa mendukung Yang Cheng sama saja memperjuangkan martabat bangsa Han, karena mereka semua percaya janji-janji Yang Cheng sebelum naik tahta dulu. Kini pihak pengundang dan pihak tamu sudah berhadap-hadapan di ruang tengah kuil Gong Sim Si. Sesaat mereka masih saling berbasah-basi, sementara seorang pendekta cilik menyuguhkan teh. Akhirnya tiba juga saatnya pun Hong HW Sio mengatakan maksud sebenarnya, Pang Chu, sebelumnya aku mohon maaf kalau kata-kataku menyinggung Pang Chu. Belakangan ini aku mendengar berita yang agak mencemaskan tentang perubahan sikap HW Liong Pang yang Pang Chu pimpin. Ketika mengucapkan kata perubahan sikap pandangan mata pun Hong HW Sio hingga sejenak di wajah Pak Kiong Liong yang duduk di samping kiri Tong Lam Hau. Perubahan sikap yang bagaimana Toa Suhu Tong Lam Hau minta ketegasan. Pun Hong HW Sio menjawab hati-hati. Aku memeranikan diri bicara amat terbuka kepada Pang Chu, tak lain karena pihak Sio Lim. Pai menganggap HW Liong Pang sebagai teman yang dapat dipercaya. Teman seperjuangan menghadapi kelaliman di muka bumi dalam menegakkan kesejahteraan rakyat. Begitu panjang kalimatnya. Tapi maksud sebenarnya belum juga terungkap. Tong Lam Hau mencoba mendengarkan dengan sabari, sebab ia maklum pun Hong HW Sio ingin bicara dengan amat hati-hati. Sedang Pak Kiong Liong mulai merasa kemana arah tujuan kata-kata si pendeta tua. Diteguknya tehnya untuk mengurangi ketegangan hatinya. Sesaat pun Hong HW Sio menatap wajah tamu-tamunya sebelum melanjutkan, Maaf, Pang Chu, aku cemas HW Liong Pang akan terbujuk oleh sesuatu pihak yang haus kekuasaan. Sehingga menyeleweng dari garis perjuangan HW Liong Pang yang meluhur. Sekali lagi maafkan kata-kataku, Pang Chu. Sebelum Tong Lam Hau menyahut Pak Kiong Liong yang tidak sabar lagi itu pun telah bertanya dengan tajam, pihak mana yang membujuk HW Liong Pang agar menyeleweng, Toa Suhu? Pun Hong HW Sio mengalihkan pandangannya kepada Pak Kiong Liong, Goan SWE, harap Goan SWE tidak marah kalau ku anjurkan kepadamu agar tidak menyeret HW Liong Pang dalam pertikaian antar putra-putra Kaisar Hong Hai. Makin banyak yang ikut campur, makin ruwet masalahnya. Bahkan ku anjurkan agar Goan SWE sendiri juga menarik diri saja. Sudah ku dengar betapa besar jasa Goan SWE dalam berjuang untuk kesejahteraan negeri, karena itu amatlah bijaksana kalau Goan SWE tidak merusak dengan tanganmu sendiri atas apa yang sudah mapan di Kekaisaran ini. Pak Kiong Liong tidak kaget, sejak tadi memang sudah menduga kesitulah arah bicara Pun Hong HW Sio. Tanyanya, Toa Suhu, jadi sekarang Toa Suhu sudah menjadi jurubicara Yon Ceng, murid perguruan Toa Suhu itu. Biarpun Yon Ceng murid Sio Lim Pai, aku tidak bicara untuk kepentingan pribadinya, atau untuk kepentingan Sio Lim Pai. Aku bicara atas nama rakyat yang tertindas. Yang Ceng sudah bertahta, berilah kesempatan baginya untuk membuktikan kepemimpinannya yang baik. Janganlah ia terus ditentang, sebab rakyatlah yang akan terkena akibatnya. Semula Tong Lam HW yang diajak bicara oleh Pun Hong HW Sio, namun kini beralih kepada Pak Kiong Liong. Tong Lam HW membiarkan saja, sebab ia tahu Pak Kiong Liong lebih menguasai masalahnya, lebih paham seluk-beluknya. Toa Suhu, suara Pak Kiong Liong masih bernada hormat. Percayakah Toa Suhu bahwa Yang Ceng akan menghadiahkan kesejahteraan kepada rakyat mengharap kebaikan dari orang yang memalsukan surat wasiat tayahandanya sendiri, merencanakan kematian ayahandanya sendiri, memenjarakan saudara-saudaranya sendiri, menyandara ibunya sendiri untuk menekan pangeran inti, tidakkah itu sama? Dengan mengharapkan keluarnya gading berharga dari mulut seekor anjing, Toa Suhu minta kami membiarkan iblis itu terus bertahta agar berkesempatan menyebarkan malapetaka ke atas jutaan rakyat? Ucapan Goan SWE berat sebelah dan hanya dari sudut kepentingan pihak yang Goan SWE bela, bantah pun Hong HWSU. Dalam perebutan kekuasaan, memang wajar kalau pihak yang kalah selalu menyebarkan berita bohong untuk menjeik jelekan si pemenang. Mana buktinya Yong Cheng merencanakan kematian ayahandanya dan merubah surat wasiat? Tak ada bukti, tak ada saksi. Dia memang memenjarakan pangeran indi dan pangeran intong, tapi itu pantas buat kedua pangeran pembangkang itu. Dia menggunakan siasat untuk mengalahkan pangeran inti yang hendak merebut kekuasaan lewat pertumpahan darah itu pun pantas. Mana bisa dibilang licik? Darah Pak Kiong Liong mulai panas, suaranya pun semakin tajam, memang Yong Cheng berhasil melenyapkan bukti dan saksi. Sehingga dia kelihatan tetap bersih di matah, Toa Suhu. Tetapi aku bukan orang dungu yang mempercayai begitu saja segala desas-desus aku sudah menyelidiknya sendiri. Aku sudah mengenal watak liciknya sejak dia bocah. Kepala gundul pun Hong HWSO bergerak-gerak menjengkelkan Pak Kiong Liong, apalagi kata-katanya, sulit dipercaya Yong Cheng melakukan hal-hal seburuk itu. Semua cerita bohong itu pasti disiarkan pengikut-pengikut pangeran inti yang kecewa tersinkir dari persaingan. Pun Hoat Sute, coba ceritakan kepada Pak Kiong Goan SWE bagaimana tingkah laku Yong Cheng selama menjadi murid Sio Lim Pai. Pun Hoat HWSO adalah seorang pendekta kurus hingga mirip tengkorak hidup, katanya, baik, Suheng. Yang Cheng semasa muda dan menyamar dengan nana si Liong Chu, pernah membunuh seorang pembesar jahat di kota Tenghang yang menindas penduduk tak peduli pembesar itu berdarah seperti dirinya sendiri. Ia juga membasmi banyak penjahat. Mengangkat saudara dengan banyak pendekar aliran lurus di kenglem. Masih banyak perbuatan yang mulia, tak mungkin diceritakan satu persatu. Lalu pun Hong HWSO menyambung kata-kata adik seperguruannya. Semua perbuatan mulia itu adalah perbuatan nyata, bukan hanya kabar angin. Banyak saksi yang masih bisa ditanyai. Sebaliknya kabar tentang membunuh ayahnya dan memalsu surat wasiat segala itu tidak ada saksinya. Kalau kita berpikir adil, mana yang lebih patut dipercaya?